episode ke 5 dengan judul champion with AMS nah hari ini kalian akan dipandu oleh saya Anissa Nersani dengan rekan saya Zakipanata oke jar jadi setelah kita memperkenalkan diri nih jar siapa sih yang mau kita wawancarai mungkin saya bingung juga ya mungkin nah sumbat yang kita wawancarainya kece-kece mungkin ya untuk pada hari ini ya emang kece ya kece banget jadi daripada kita mikir siapa sih narasumber kita hari ini mending kita suruh mereka perkenalannya supaya teman-teman yang lain bisa kenal juga oke oke kepada narasumbernya silahkan diperkenalkan diri kalian oke ke duluan ya oke halo semua perkenalkan nama aku Binsa Surab dari program studi teknik sipil angkatan 2021 halo semuanya aku Sri Ayulinggi Hujan Ingrom dari program studi teknik sipil angkatan 2020 halo semuanya perkenalkan nama saya Selahudin Rabbani dari program studi teknik sipil angkatan 2020 nah mungkin udah dikenalin ya narasumbernya masing-masing ya nah kita pengen tau nih kan kita judul ini kan champion with AMS kan pasti ada prestasi yang dibawa sama abang kakak dan teman kita bener Jack tapi prestasi apa sih yang mereka bawa sampai mereka bisa diundang nih buat AMS ini betul kayak c-betul dan daripada kita gak tau nih ya mending kita langsung tanya kenapa semuanya aja bener kepada narasumber prestasi apa sih yang kalian dapetin untuk dijinjang akademik ataupun di non-akademik silahkan diberitahu kepada teman-teman iya boleh 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 oke jadi aku di bidang non-akademik aku selain menjadi Duta Itera tahun 2022 sekarang aku menjadi atlet Panahan PON 2024 oke 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 mungkin dilanjut dengan kak Ling aku di bidang akademik kemarin juara dua lomba SI terus yang paling buat seneng dan bahagianya dan bersyukur banget itu juara dua sejuara satu sama juara tiganya itu di upit sama tiga kampus top three gila gila bener banget ya kakak-kakak kita ini ya mungkin lanjut aja gitu dengan abang nih apa nih yang bisa prestasi nanti ini bang oke kalau saya sih prestasinya non-akademik ini pencaksilat kalau saya sekarang lagi persiapan buat tanding POMNAS tanggal 11 nanti berangkat itu di Banjarmasing, Kalimantan Selatan oke 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 pasti bener sih dari AMB betul udah ngebanggain kakak oke 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 mungkin kita langsung aja ya kan udah dijelasin nih udah ya mereka udah memperjelaskan tuh prestasi apa yang udah mereka bawa untuk HMS ini betul tapi Jack apa tuh? motivasi apa sih yang membuat mereka terjun tuh ke event-event perlombaan nih yang kece-kece gini ya pasti ada penjalanan juga kan bener apa yang motivasi itu kan mungkin bisa kita langsung tanya aja sama langsung buat kita nih Binsa dan abang-abang kakak juga ini mungkin dari abang Isahuddin mungkin bisa dijawab bang untuk motivasi nih buat kenapa nih abang nih ngikut lomba gitu mungkin ada motivasi yang lain atau yang lain gitu bang terima kasih ya kalau sebenarnya kalau motivasi itu saya kan mulai dulu pas SMA sih ini lihat yang ini nah saya tuh kebutuhan SMA itu mondok jadi tuh saya tuh cuma sekedar mengisi waktu luang aja di pondok latihan mengisi waktu luang mengisi waktu luang mengisi waktu luang mengisi waktu luangnya dengan pencak silat pencak silat menambah prestasi sehat juga benar banget Alhamdulillah ya mungkin ini kan dari bang Isahuddin kita mau tau yang lain dong dari kak Linggi sama Binsa mungkin dari kak Linggi apa nih motivasi kakak nih untuk mengikuti lomba gitu apalagi kemarin tuh udah di apa nih sama dua top universitas pasti ada kebanggaan tersendiri kan pastinya dong pasti kak ada alasan gitu kan atau apa gitu kan kalau dari Didin tadi apa mengisi waktu luang kalau kan aku lombanya bertiga sama Amar sama Pratiwi jadi mereka gak bisa hadir hari ini dan aku perwakilan untuk kami bertiga itu kemarin motivasinya ya kami pengen diposting sih sebenernya diposting gak terkenal itu jujurnya terkenal iya tapi di sisi lain juga kan banyak masalah-masalah yang sebenernya di luar dugaan kita ya kan jadi kami ya ingin mengharumkan aja nama pro disipil gitu gak cuman buat masalah aja kok kami juga bisa gitu kan di bidang akademik tidak ada masalah tapi bisa buat prestasi gitu kan jadi ketutuplah istilahnya ya kami disini bahagialah seneng pokoknya kalau misalkan emang bisa mengharumkan nama kampus sendiri iya iya keren keren kalau dari Binsa sendiri motivasi apa sih Binsa yang Binsa punya ya oke kalau dari aku sebenernya karena ada rasa candu iya sih biasanya kalau kita ikut pertandingan itu ada rasa gregetnya ada rasa pas kalau misalnya kita berdiri di garis tembak kalau aku kan Pan Han iya di garis tembak itu gimana feel waktu deg-degannya pas menglepas anak panah dan lain sebagainya tuh perasaan itu kayak ada disini jadi tiap kali ada rasa itu pengen aduh nyari lomba deh ada lomba apa ya gini gini segala macam dan kebetulan kenapa aku sering ikut lomba karena aku juga atlet provinsi kalau dari atlet provinsi kami ada schedule di bulan ini lomba ini di bulan ini lomba ini jadi kami memang kenapa kami dipersiapkan untuk kita ikut lomba karena emang kami dapat tanggung jawab dari provinsi juga dan sekaligus kenapa ingin ikut lomba karena emang ingin seperti tadi diapresiasi pengen nih kapan karena iya 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 di pos di official official itera betul 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 ada rasa kebanggaan ya karena menurut aku ya ketika kita diapresiasi di official akun official instagram itera tuh suatu hal yang membanggakan dan luar biasa dan bisa membanggakan itera di luar tuh membawa nama baik itera tuh udah kayak ngerasa wah udah berkontribusi lah dalam meningkatkan nama itera di luar motivasi mereka keren ya iya kecanduan kecanduan menang kecanduan menang kecanduan menang mengisi waktu luang mengisi waktu luang pengen di pos pengen di pos wah emang motivasi itu datangnya aneh-aneh aneh tapi berhasil ya dan juga gimana ya udah jadi rasa nyaman dan awalnya tuh ya yaudah pengen di pos kan tapi akhirnya membanggakan malah nambah-nambah malah membanggakan nama kampus juga kan benar tadi kan udah disebutkan tuh motivasi kan nah ini nih kita mau tanya nih kak sama sama abang kakak gitu nah sebelum melakukan lomba gitu kan apakah ada pasti ada persiapan dong nah dan ketika sudah melakukan lomba pasti ada rasa jenuh juga betul nggak nah pas rasa jenuh atau misalnya nih udah kalah nah itu kan down mental down kan kalau bahasa-bahasa zaman kekinian kan nah itu bisa dikasih tau nggak kak apa sih disana yang membuat hal abang kakak dan Binsa juga jenuh gitu dan juga gimana tuh bisa dikasih tau solusinya juga gitu mungkin bener karena temen-temen tuh kan pasti kadang rasa nyerah karena sudah ngelakuin ini tapi nyerah-nyerah gitu gimana sih biar meningkatkan kepercayaan dirinya kembali gitu biar nggak nyerah lagi mungkin bisa di jawab kalau dari aku ya bener kadang kita jenuh kadang kita rasa capek nyerah aku pernah di titik yang kita kan atlet kalau atlet pasti punya target betul kalau dari provinsi kami selalu dikasih target minggu sekian skornya sekian minggu sekian skornya sekian ada satu titik aku nggak bisa mencapai skor 340 karena kalau kita sempurna 360 aku cuma sampai 330 itu berminggu-minggu itu nge-stuck di situ aja 330 330 itu kayak yaudah capek kayak bosen yaudah kalau aku nembak udah tau pasti ah 330 lagi ngapain nembak tapi itu mikir kalau hari ini kita mikir gitu-gitu aja dan nggak mau berprogress lagi yaudah nge-stuck di situ jadi memang di titik itu aku apa ya jadi sadar kalau aku gini-gini terus yaudah jadi gimana di titik itu aku bisa nge-push diri dari dalam dengan cara pertama aku dengerin musik atau aku makan yang banyak untuk meningkatin mood atau aku ngobrol sama orang-orang yang sekiranya memberi aku mood baik kalau di situ moodnya udah baik lagi udah mau lagi nih ah udahlah nembak lagi betul-betul mau 330 yaudahlah yang penting nembak nanti kita kan nggak tau ke depan progresnya apa kalau aku sih gitu berarti bisa disimpulkan tuh berarti ada suatu hal gitu kalau misalnya lagi capek atau jeno tuh contoh dari makan tadi kan atau misalnya ngobrol nih dengan orang terdekat gitu kan untuk kalau misalnya kita lagi sedih gitu kan kita sampaikan pasti berkurang beban kita betul kan nah apalagi tadi ada tuh kata-kata yang bagus super progres kan nah itu tuh kata-kata itu mungkin salah satu juga misalnya motivasi kan biar kita tuh lebih ningkat step up lebih tinggi lagi bagus ya bagus 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 itu memang bagus tapi selain dari Binsa kita juga mau dengar betul Kak Linggi gimana kak kalau waktu lagi di titik jenuh nih jenuh nih karena kan basicnya kami kayak nulis SI ya itu udah pastikan banyak research banyak kayak yang harus diteliti nih mana kan itu kan kalau kompetisi seperti itu kan dia menang-menangan ide kan ya kan gimana caranya kita sekreatif mungkin terus sebagus mungkin ya kan jenuhnya tuh ketika disitu sih kayak harus banyak baca-baca jurnal mana kan kami kemarin tuh Pak Andri kan dosen pemimbing itu dosen pemimbing kami tuh nyuruhnya kayak baca jurnal bahasa Inggris gitu jadi gimana caranya kita harus bisa bisa tuh memahami si jurnal itu kan walaupun sebenarnya emang ada sih translate kan cuman kan kalau di translate ke bahasa Indonesia iya betul-betul nah terus yang penelitian yang kita angkat kemarin itu juga dari kami belum pernah ada gitu jadi gimana caranya tuh kan membuat apa tinjuan pustakanya seperti apa terus jenuh ya pasti jenuh sih karena capek kan di tengah kesibukan kuliah mana kemarin tuh kayak berasanya lagi bakbuk-bakbuk banget iya kita gak perlu ngomongin kak gitu kak iya kan jadi capek nah terus untuk ngilangin rasanya itu sih karena kami tuh inget lagi gitu loh inget lagi ke awal apa tujuan kita pertama mau kesini kenapa kita akhirnya milih di titik ini gak boleh nyerah karena kita udah terlanjur jalan dan terus kemarin tuh kan banyak tuh proses menang jadi juara sejuara dua itu gak langsung juara dua gitu kan banyak proses yang kami lewati pertama kami seleksi dulu lima besar itu di lima besar kami udah kayak pesimis karena ide-ide lain terus yang kedua kayak wih ini kampus top semua kita tuh nyempil diantara mereka nyempil kan iya dan itu judulnya emang luar biasa emang keren-keren banget sih cuman dari situ itu kami ya berusaha lah kan berusaha terus selain itu ya banyakin beribadah sih kayak kami tuh selalu ngingetin satu sama lain ayo sholat gitu ayo berdoa kita ini kita lagi lomba kalau misalkan kita nunda-nunda nanti Tuhan juga gak mau ngasih apa yang kita mau gitu jadi terus tips ya dari aku kayak jangan minta yang terbaik sama Allah jangan minta yang terbaik sama Tuhan karena kalau yang terbaik belum tentu kita menang aku bilang sama mereka kayak kita harus sebut apa yang kita mau spesifik kamu mau juara satu ya sebut kamu mau juara dua kamu sebut kamu mau juara tiga ya sebut dan terus kemarin kami itu mintanya kayak yang yaudahlah seenggaknya juara masuk tiga besar gak masalah gitu yang penting juara iya iya dikabulin buktinya sekarang gimana iya juara dua dari tiga kampus terkenal itu juara dua wih keren berarti yang bisa disimpulkan yang bisa disimpulkan Kak selain itu ibadah juga ibadah terus beriringan jalannya dengan Tuhan gitu bener selain kita usahakan bener sama akhirin apa yang udah kita mulai iya bener jiwa mental petahung tuh kayak gitu selesain apa yang udah mulai iya bener banget pertarung dalam otak nih kalau kalau dari pertarungan yang asli secara fisik secara fisik ya gimana bang gimana tuh bang ini ya yang sudah waktu di titik terjenuh abang kalau jenuh mah sering lah soalnya kan kalau di silat itu ya itu kan latihannya emang bener-bener kayak sampe sampe napas dari mulut tuh nari hidung tuh gak bisa lagi udah pas dari mulut itu jadi kayak kalau dipikir-pikir kayak eh ngapain gue capek-capek kayak gini gitu loh iya pasti ada udah capek kan belum tentu dapat apa-apa juga iya belum tentu dapat apa-apa juga iya belum tentu dapat apa-apa juga terus kayak capek waktu abis betul iya bang satu latihan itu kalau udah kayak intens begini ya itu pagi latihan siang latihan sore latihan malem pun itu malem tuh gak efeksi buat latihan cuman malem itu jam 8 itu kita harus kita orang udah harus ditirahat itu masih ngepuss maizwa mana sih yang jam 8 itu udah tidur gitu apalagi kita di teknik gitu kayak jangan menyenangkan teknik bang jam nugas itu jam 12 keatas lah gitu jadi kayak jendul sering cuman motivasinya dari diri sendiri lagi karena kan yang mau juara ini siapa gitu kita yang pengen juara masa kita masih begadang masih kayak latihan males-malesan itu jadi kayak kalau lo mau juara yaudah lo harus latihan lo harus latihan lo harus keras dan usaha bang karena orang bijak pernah berkata itu pendekar pernah berkata latihanlah seperti bertanding dan bertandinglah seperti latihan nah gitu jadi kalau kita latihannya ecek-ecek ngoyong-ngoyong ya berarti tandingin nanti ya pasti itu juga temes, kalah nafas apalagi event-eventnya event-event nasional orang-orang terbaik di provinsi-provinsinya yang berangkat ini gitu jadi kayak lebih ke diri sendiri aja gimana kita pengen apa ya kalau kita mau oh kita harus susah kayak gitu oke 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 gila keren-keren amat ya apa tuh kalau misalnya dari abang-abang teman-teman kita ini kalau misalnya lagi menyerah lagi apa itu alasan-alasannya tuh jelas gitu ada yang ningkatin mood bercerita sama orang betul ada yang berdoa kepada Tuhan oh eh berjalanan ya bener terus ada yang latihan keras supaya pas tanding nanti iya udah santai udah santai kayak latihan gitu bener berarti eventnya gede juga bener nah tadi kan udah disampaikan kan misalnya apa aja tuh kan tapi kita mau tanya nih tadi tuh ada kayak mood bener bercerita nih bercerita ini masuk nih pertanyaannya nih dari keluarga keluarga teman atau apa pacar orang ter spesial mungkin atau something spesial mungkin nah kita mau tau nih gimana tuh pendapat abang kakak dan Binsa juga dan dukungan yang mereka kasih itu apa atau malah misalnya dukungannya tuh pas mereka udah juara atau misalnya sebelum pasti kan kita nelpon orang tua kita nelpon ibu kita atau gimana gitu mungkin bisa disampaikan mungkin dari Kak Linggi dulu kayaknya Kak Linggi mau jawab nih apa nih ya kalau dari aku pertama sih pasti dukungan orang tua ya kalau misalkan emang mau aku ngomong kalau misalkan udah gak ada orang tua ya sebenarnya orang terdekat lah siapa kakaknya atau mungkin adiknya gitu kan atau saudara tante om gitu siapapun yang ya yang deket dengan kalian karena ya kadang kita gak tau loh doa siapa yang bakal dikabulin sama Tuhan ya kan jadi ada salah satu dari mereka terus ya itu kurang-kurangin nyakitin hati orang aduh aduh kayaknya udah ya takutnya tertunda keinginan kita apa pencapaian kita takutnya tertunda ya betul juga terus ya motivasinya selain itu kayak apa ya dapat dukungan juga dari teman-teman karena kan kita tuh maksudnya gini kalau berteman nyari sama yang bisa mendukung kita dalam hal apapun gitu kan kayak yang gak irian gitu pokoknya berpengaruh hal-hal positif ya kaya lingkungan tuh berpengaruh banget yang melihat kita sukses tuh iya senang iya normal lah senang kan bener kayak gitu jadi kemarin kami lomba juga tuh ya teman-teman juga pada senang gitu dan mereka ngedoain Alhamdulillahnya ya ya lancat semuanya gitu kan sesuai harapan lah ya Alhamdulillah gila banget tuh untuk alasannya karena apalagi motivasi dari keluarga dan juga teman-teman yang saling nge-support gitu kan emang sepenting itu loh teman betul saking pentingnya itu bisa kita tanya nih sama teman-teman yang lain nih mungkin dari bang Isahuddin dulu nih dari pihak keluarga bang atau ada teman atau ada something spesial nih mungkin bisa dijawab bang senyumnya ada lain iya lain kalau something spesialnya gak ada sih karena semua orang sama aja something semua dan spesial semua oh iya iya yang spesialnya banyak banyak banget yang spesialnya tapi dari keluarga sebenernya men-support cuman walaupun emang ibu saya tuh gak pernah mau nonton saya tanding karena entah kenapa tapi itu kayak kan sering sih ada live-live youtube nya kalau tanding nasional kan jadi kayak katanya sih ngeri cuman kayak operasan seorang ibu ya mungkin ya operasan seorang ibu ya anaknya kena tendang kena ini kan mungkin mereka kurang serg lah tapi dia udah mendoakan abang dari itu bang ya orang tua selalu mendoakan dan alam rumah ayah juga pernah berpesan gitu nih kalau emang sebenernya kan ini sangat mengambil jam di kehidupan sih latihan gitu jadi kayak alam rumah ayah pernah bilang kalau emang ini baik kedepannya lakuin cuman jangan lupa juga tujuan kamu kesitu tuh ngapain kayak gitu jadi orang tua mendorong untuk bernotasi cuman jangan lupa ini tujuan kesini ini ngapain iya iya betul 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 gila gila keren banget cok mas Yato jadi mas Yato ada tujuan nih kan udah bebasasi udah banyak kan tapi tujuan awal nih mau datang kesini apa kan kita kuliah di kampus iya kuliah di kampus tapi berprestasi betul penjalan iya 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 gimana kalau kita nanya juga sama temen kita yang wah jangan ditanya lagi Duta Itera satu kita gak tau bener motivasi apa sih sampai menang banyak hal gitu oke kalau aku mau cerita aku kan puji Tuhan yang grand winner Duta Itera 2022 itu aku banyak dapat support dari temen-temen angkatan aku kan teknik sipil angkatan 2021 dan aku bersyukur banget dikelilingi temen-temen salah satunya yang menjadi host di sebelah sini iya dia yang sering kalau misalnya aku lagi nangis karena insecure dan kalau aku lagi down dia dan ada satu lagi mereka tuh suka yang kayak bisa kamu tuh bisa bisa udah yang penting jalan aja dulu kayak gitu terus dari temen-temen angkatan itu sama dari HMS juga mereka datang dari awal preliminary show sampai dengan grand final itu mereka di belakang buat nge backup kasih support kayak teryakin ayo Maria ayo Maria jadi kayak punya semangat meskipun aku ngerasa disitu aku sendiri yang bertanding tapi ketika mereka ada disitu jadi ngerasa wah ada yang support nih kalau yang paling terdekat supportnya ya dari orang tua di bidang panahan memang yang paling support itu mama karena tiap kali mau pertandingan pas sebelum masuk garis tembak itu lima menit sebelumnya pasti dia nelfon baru kan aku orang Papua kan biasanya kalau pakai bahasa aku bilang kayak sudah kusuh dimana ini teleponku dulu sudah mama teleponku baru kita ngdoa berdoa ya sabar ya meskipun dia lagi di jalan kayak aduh sudah sabar aku kasih lima menit mama berdoa cepat baru aku masuk tembak kayak gitu doa sorang ibu doa sorang ibu jadi kayak kamu sabar dulu kamu tenang kita doa bareng-bareng ya kalau mau masuk karena kalau dari mama kan dia full timer di gereja jadi tiap kali kalau ada apa-apa yang tentang pertandingan panahan atau pertandingan lainnya dia pasti kayak bawa dalam dua jadi meskipun lagi bertanding di Jogja atau lagi di Bali atau misalnya lagi di Surabaya pasti itu udah lewat telepon kalau lagi nggak ada data ya udah posa biasa yang penting dia telepon bisa dengar cuman bilang halo aja tuh udah kayak kasih semangat baru ada mama ada muncak kalau semangat orang tua tuh meskipun cuman bilang halo tuh udah kayak udah beda ya udah beda jadi itu support dari teman-teman angkatan dari HMS sama dari keluarga dan juga dari Prodi dari dosen-dosen itu banyak yang ngechat kayak kasih semangat semangat ya pasti bisa ada juga yang sempat hadir di prelim bahkan di grand final waktu pemilihan duta kemarin juga mereka ada kalau dari ITERA ada juga tapi kami nggak hadir di pas pertandingan cuman lewat chat juga terus mereka juga bantu dana buat transport dan makan gitu jadi kan Binsa udah nyenggol nih dari ITERA sendiri udah ngasih support kayak gitu kan nah tapi kita belum denger nih support dari Prodi sama jurusan ini gimana supportnya ke Kak Linggi sama Bang Islahuddin ya apakah kampus juga gitu atau misalnya gimana nih mungkin support itu kan konteksnya kan luas kan nah mungkin yang Kakak Linggi rasakan atau Bang Islahuddin rasakan itu gimana tuh mendukungnya gitu mungkin bisa disampaikan gitu dari Bang Islahuddin dulu mungkin ada kayaknya ada yang mau disampaikan nih Bang untuk TKN kalau untuk support dari kampus dan jurusan sendiri eh dari fakultas karena bukan jurusan lagi oh iya dari fakultas kita ya dari fakultas kalau dari Prodi dan dari fakultas sendiri sebenernya cukup mensupport lumayan lah walaupun itu cuman kayak sekedar mengeluarkan surat dispensasi tapi kan itu sebenernya kayak ya lumayan lah kita udah nggak masuk tapi kita nggak ada di perkuliahan itu itu cukup membantu dan dari Prodi juga cukup membantu cukup mengapresiasi memberikan semangat apabila kita ingin bertanding walaupun emang seperti itulah kita lo sendiri ya iya kita lo sendiri ya iya kalau support ya ada sih pasti tapi mungkin supona tuh masih yang dibutuhkan sama Bang itu masih apa gimana atau misalnya udah cukup atau gimana gitu Bang kalau gitu Mak kurang lah supportnya kalau bisa supportnya apalagi saya kan saya nih orangnya olahraga non akademik gitu prestasi jadi kayak saya dari akademinya emang biasa aja dibilang kurang nggak tapi biasa aja gitu tapi kadang-kadang karena emang suka terbentur sama waktu latihan ini kan jadi kayak mungkin waktu itu pada jaman online tuh saya sering kayak kuliah sambil latihan gitu jadi kan kurang mendengarkan jadi kurang sedikit paham gitu kalau begitu ya Bang jadi pas gue tes was paham dikit-dikit lah kalau bisa kan itu ya bisa lah ya Bapak Ibu dibantu kalau emang kurang dari akademik ya dari non akademiknya gitu betuk-betuk setuju sih tambahan nilai 50% gitu waduh oke berarti berarti udah ada support dari itu mungkin ada tambahan mas iya nah mungkin dari kali ini gimana tuh sama atau beda nih beda atau sama nih atau misalnya ada yang mau tambahin juga nih gak apa-apa Kak kalau support dari paling aku karena ini ya lombanya kan bertiga terus sama temen-temen aku kami tuh disupportnya sama dosen-dosen yang di program studi gitu kan apalagi terlebih Pak Andri jadi Pak Andri ini kemarin kan yang bimbing kami kan sampai juara itu Pak Andri itu kayak memberikan kami kebebasan untuk hubungi dia lewat jam apa jam apapun gitu jadi apapun yang kita sekiranya kita mau tanya kita mau diskusikan apa kita minta saran itu dia bebas gitu jadi mau di chat jam 1 malam pun kayak yaudah gitu gak apa-apa karena emang bentuk supportnya seperti itu kan jadi kita gak apa namanya nyaman gitu loh betul-betul enjoy kan yang mana kita tahu kan ada etika kalau misalnya bersama dosen kan terus waktu pas masuk lima besar pun kami tuh kan sebenarnya gak mau ngomong-ngomong tuh kan maunya ngomongnya pas juara aja iya mungkin Pak Andri ini karena seneng gak kan jadi udah dikasih tahu ke dosen-dosen dan itu ada beberapa dosen lainnya yang kayak selamat ya Amar selamat ya Linggi selamat ya Pratiwi ikut tenang juga baru masuk lima besar tuh posisinya terus kami kami kan saya sama Amar tuh kayak belum Bu belum Pak ini tuh masih lima besar cuman dosen-dosen tuh kayak gak pernah ngatain semangat kayak beliau bilang ya lima besar pun itu udah harus diapresiasi kamu nyampe situ tuh udah keren banget katanya kayak gitu jadi ya bersyukur aja sih kayak gitu udah dapet lah dukungan terus kalo tambahan gak sih boleh boleh ditambah Kak pasti kalo mau ditambah ya silahkan tambah Kak enggak sih gak ada kami bertiga ini emang gak berharap apa-apa cuman berharap ya pengen diapresiasi aja gitu pengen kami tuh terkenal gara-gara kami berguna gitu bukan karena buat masalah atau yang lainnya karena emang kami ya yaudah meminimkan ekspetasi orang-orang yang jelek gak semuanya kok tentang apa gak semuanya tentang masalah yang lain gitu kan masih ada hal positif yang bisa kami ambil makanya kemarin waktu pas diposting dimana-mana kami pakai bojo merah kan karena kami kayak indonesi banget sipil gitu oke 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 keren banget ya Kak nah kali ini kita lihat nyinggul juga nih hal positif di teknik sipil gitu terus pas kakak sama abang sama temen nih udah terjun ke event itu ada gak sih hal positif yang kalian dapet waktu kalian ikut perlombaan itu nah misalnya nih hal positif apa nih didapatkan mungkin dari pengalaman contohnya gitu mungkin ada tambahan dari kakak atau gimana gitu iya betul kayak Ailasi atau gimana gitu mungkin bisa disampaikan nih dari Binsa dulu nih hal positif didapat apalagi kita udah tau ya udah banyak gitu kan pasti gak ada apa-apa lah sama kita ini mungkin bisa dijawab Binsa kalau aku hal positif yang didapat seperti manfaat ya benefit kalau dari aku kan bidang non-akademik banyak banget pertama kita dapat relasi kedua sertifikat itu penting banget buat DCV ya kalau kita mau lakukan kerja terus yang ketiga kita dapat banyak pelajaran yang gak dapet di dalam ruang kelas kayak bagaimana bersosialisasi dengan orang bagaimana membangun komunikasi biar gak miskomkan terkadang kita orang ngomong apa kita ngomong tapi ketika turun di luar kelas itu dan belajar di non-akademik itu banyak banget yang didapetin kayak kalau misalnya di lapangan kayak misalnya habis pertandingan banyak pelajarannya oh ternyata kurangnya disini gak sabar nih kadang di garis tembak tuh kan kita pakai timing setiap kali satu anak panah tuh waktunya 20 detik kalau misalnya kita gak sabar nembak pasti anak panahnya tuh lari jauh jadi maksudnya disitu di garis tembak itu aku diajarin sabar diajarin bagaimana fokus dan di ajarin gimana bisa ngatur mood disitu aku dapat positifnya banyak banget jadi setelah dari aku pertanian itu masuk ke kelas aku bisa lebih itu loh apa yang aku dapat di ya bisa diterapkan juga di kelas apa yang aku dapat di pertandingan itu aku terapin kayak misalnya aku lebih fokus ketika ketika dosen menjelaskan depan itu aku harus fokus karena kenapa aku pelajar dari pas aku nembak di garis tembak itu aku gak fokus jadi yaudah anak panahnya lari sembarangan kalau aku di kelas sama kalau aku gak denger dosen yaudah selamat pas ujian yaudah ngangong-ngangong padahal dosennya udah ngajar kita tinggal ingat lagi tapi itu karena aku gak fokus dengerin dosen aku gak dapet apa yang disampaikan sama oke itu banyak-banyak berarti benefit yang didapatkan mungkin ini benefit aja bisa kan yang kita tahu kan mungkin dari kak Linggi nih apalagi akademik nih terutama nih kan bisa disampaikan gak mungkin gak untuk hal positif untuk didapatkan nih mungkin hal positif yang paling utama tuh lebih dekat sama dosen nih betul mungkin ada something hubungan gitu kan bukan hubungan apa maksudnya tuh relasi pemuda untuk atau relasi soal hubungan soal pacar gimana apa tuh hal positif gak sih iya hal positif tapi lebih diutamakan akademik dong kan kan kita kalau disiplin kan pasti sulit atau gimana mungkin ada tambahan plus dari dosen juga gitu mungkin gak bisa dijawab kayak gitu kak benefitnya ya benefitnya sebenernya itu sih lebih ke dosen kenal kita karena prestasinya gitu bukan karena kita itu nakal atau gimana cuman gak membenarkan juga ya kita kan gak tau ke depannya gimana ya kan gak mau gak mau mencela juga betul tapi ya alhamdulillahnya disitunya sih kayak lebih ke highlightnya disitu karena udah juara terus kadang tuh di kelas adalah kayak di satu ketika tuh kami dijadiin pusat perhatian nih sebenernya malu sih di mana tuga ya kayak dibahas itu selamat ya gitu Amar Linggi Fratiwi gitu iya emang malu kan tapi dari kami ya seneng gitu kan bisa ngebawa nama ITR apalagi teknik sipil terus selain itu karena kami kan bertiga kan kami tim jadi benefitnya itu cara kita bekerja sama seperti apa pasti kan setiap melewati proses yang kemarin itu ada yang kami kayak gak setuju sama A gak setuju sama B gak setuju sama C gitu banyak perdebatan yang kami lewati gitu kan jadi kayak hal-hal yang membuat kami itu untuk pecah itu banyak banget banyak banget apalagi di detik-detik terakhir deadline gitu ya kan kami apa sistemnya itu kayak presentasi kan di akhir nah itu disitu luar biasa sih banyak banget cobaannya dari luar dimanapun gitu kan kayak ada yang hilang lah ada yang udah kayak udah terserah-terserah gitu tapi gak dari situ dari situ akhirnya kan kami bisa tuh kan membaca kayak karakter temen kita ini seperti apa sih gitu kan jadi semakin deket gitu semakin deket karena dimana-mana kalau kita semakin semakin kita sering bareng semakin sering berantem gak sih pasti pasti cuman itu karena kami saling mentoleransi tuh antara temen kita sama diri kita gitu kan namanya manusia gak sempurna kan pasti ya kan bagaimana cari kita menerima mereka iya 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 selain dari bidang akademiknya sih itu yang didapetin gitu gila udah dijelaskan lu juga sama Kak Linggi yang misalnya apa tuh kan manusia ini gak sempurna kan gimana Kak Linggi tuh menyesuaikan menerima pelanti toleransi kan toleransi kan gak pasti untuk agama aja kan sesama manusia juga toleransi gitu kan walaupun sering berantem sama temen tapi itu mempererak hubungan mereka betul lebih akap gitu kan nah dari Bang Islawuddin sendiri gimana Bang hal positif apa yang didapat selama tanding Bang sebenernya sih sama aja sih kayak Binsa sama Linggi tadi ya gitu-gitu aja sih kayak nambah temen nambah relasi nambah kemahaman sama kayak Binsa tadi kan kita sama-sama olahraga sama-sama butuh timing saat bertanding jadi itu bisa dipakai juga buat kuliah jadi ada timing-timingnya dimana kita bisa main-main dimana kita bisa serius dimana kita bisa fokus sama juga kayak Linggi tadi kita lebih bisa dikenal sama dosen kayak oh ini absen Islawuddin oh kamu yang suka menang-menang ya ada yang silat-silat itu kamu yang silat-silat itu ada dong kamu yang silat-silat itu jadi kayak dosen tuh lebih tahu kita gitu itu mungkin ada jadi tambahan untuk CV juga Bang ya nah ya tambah CV juga apalagi ya lumayan lain nasional-nasional itu bener bisa nanti ke prepot ini nah amin 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 sebenarnya seberapa penting sih memiliki prestasi non-akademik maupun akademik di perkuliahan ini mungkin bener karena orang-orang awam itu pasti mikir kan ah tugas sifilnya udah kebanyakan lah males lah ngapain lah nyari prestasi ah haplah sih iya udah cukup tugas gua aja tuh udah banyak banget gitu ya udah cukup SK aja gitu mikirnya gitu tapi bener menurut abang kakak sama Vincent nih seberapa penting sih prestasi di dunia perkulian ini iya mungkin bisa dijawab siapa dulu kak tinggi dulu aja dari akademik dulu iya 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 kalau dari aku sih lebih kayak ini ya personal branding personal branding personal branding iya jadi penting banget terus juga buat kita memahami teman-teman kita seperti apa terus kebutuhan pasar itu seperti apa gitu kan target kan kalau menang itu sama kan kalian juga kan kayak apa yang sebenarnya dibutuhkan kriteria seperti apa sedangkan punya aku ini apa lombanya tuh yang enggak bukan yang apa punya satu penetapan gitu loh iya kan bisa aja dari orang lain menurut orang itu baik tapi belum tentu yang punya kita juga baik ya kan bisa aja yang dua-duanya baik gitu jadi lebih kayak itu penting banget sih buat kita ya seenggaknya seumur-umur si hidup apa kan ada sih gak mau melanjutin S2 gitu kan kadang mungkin mau stuck di S1 aja itu langsung kerja ya kak iya itu kan bakal menjadi cerita hidup kita loh bener kita dulu pernah menang loh di itera pernah menang gitu pernah bawa nama kampus gitu kan lebih kayak mungkin sejarah aja sih sebenarnya bisa disampaikan ke cucu-cucu kita juga iya udah pernah mencucu aja deh iya nenek nenek dulu juga nenek dulu juga lebih ke arah sana sih jadi pentingnya karena yaudahlah juara itu bonus hadiah pun yang kita dapetin yang alhamdulillah itu bonus gitu yang penting seenggaknya kita 7-8 semester apa-apa semester pun di kampus pernah gitu kita punya cerita mencatatkan nama ya betul punya cerita punya sejarah gitu punya sejarah dan itu ada buktinya di itera nah itu buktinya yang sulit didapatkan di itera itu gak ada ya kan itu kan jejak digital tuh gini sih betul juga digital karena sulit dihapus temakan sejarah dong bener yang tertulis di buku itu dikenang kalau misalnya gak tertulis mah sama-sama aja kan terlupakan juga gitu gila banget alasan Kak Linggi mungkin dilanjut dengan Binsa gitu yang mau disampaikan gitu apa sih tadi yang untuk seberapa penting prestasi di dunia perkuliahan menurut Binsa oke kalau menurut aku sebenarnya alasannya simple ya karena dari Anissa juga tadi udah singgung soal ya di teknisi tugasnya udah banyak kalau kita ikut aktivitas lagi di non-akademik makin berantakan dong tapi kenapa aku olahraga ini sebagai tempat pelarian maksudnya udah stress sama tugas udah ngeliat laptop terus baca buku terus maksudnya ya harus ngakuin hal lain yang bikin kita tuh jadi kayak ya udah lebih nyaman gitu ya lebih still alive aja berarti bisa dibilang kayak hobi gitu juga gitu ya hobi juga jadi kayak tempat pelarian jadi dia disitu sebagai healing versi anak olahraga healing refreshing healing versi anak olahraga tuh lari ke lapangan nembak kan kalau di panahan juga gak nembak aja pasti kita ada latihan fisik kayak jogging terus kita juga ada nge-gym ya disitu kita keluarin keringat itu ngeluarin stress juga iya secara gak langsung bener gak bang betul betul bahkan abang juga kalau lagi marah-marah juga pasti pas paring ngeluarin kan makanya anak olahraga tuh dibanding nojo orang kan mending nojo olahraga tuh paling enak jadi tempat pelarian karena itu ngeluarin keringat ngeluarin beban beban pikiran positif juga kan positif banget makanya kenapa penting yaitu ngebantu kita buat gak stress-stress banget lah selama masa pulia bener mungkin disimpulkan kan tempat pelarian tuh kan negatif diksinya kan tapi ada maksud misalnya ini dengan olahraga tuh kan maksudnya tuh mungkin dengan entah olahraga apa gitu misalnya oh iya aku ngerti maksud kamu pelarian iya kalau kita pelarian yang support-sport aja teman-teman iya itu dijelaskan bisa disimpulkan kayak gitu kan maksudnya kan diksinya kan biasanya kan jelek kalau misalnya orang-orang orang tapi disini dijelaskan tuh hobi kita tuh kemana gitu kayak suara nyaman kita tuh kemana betul di olahraga gitu kayak kita kan aku sama abang-abangnya kan abang silat aku panahan kalau teman-teman mungkin ada yang dia di bidang seni terus ada juga yang gambar gitu iya ngambar nyanyi ada yang mungkin main drum atau gitar kalau kayak kalinggi hobinya cari jurnal-jurnal review iya iya kayak gitu kayak teman-teman mungkin ada yang di bidang olahraga juga ada yang basket futsal banyak kan teman-teman mungkin ada yang karate kita lariin ke situ aja jadi penting banget itu pendapat dari Binsa gimana dari Bang Islauddin seberapa penting bang prestasi menurut abang sebenernya balik ke pendapat sih penting atau enggak tapi kalau menurut saya karena saya udah nyemplung ke dunia silat ini udah lama juga ya iya lama sih belum cuman kayak ya udah terlanjur itu loh masa udah terlanjur basah masa iya iya seberangin sekalian kalau bisa gitu jadi kayak prestasi ini sebenernya cuman menjadi pembeda aja gitu dari maiso-maiso yang lain gitu emang sudah terlihat jadi kayak kalau maiso-maiso lain tuh kuliah kita juga kuliah gitu tapi kan pembedanya kita punya prestasi gitu yang dimana prestasi ini pencapaiannya cukup cukup berat nggak cuman duduk dengerin aja gitu kayak Linggi harus latihan bahasa Inggris lagi harus mereview beberapa jurnal kita nggak bisa ya kayak gitu jadi kayak sebagai pembeda aja sih dari yang lain kalau misalnya normalnya mahasiswa kayak gini tapi dengan ada bisa olahraga punya jual itu ada plusnya lagi itu sehingga dimata dosen dimata teman dimata semuanya bisa jadi plus gitu nah tapi tapi ini ada ada yang buat bingung nih kan banyak orang-orang yang punya bakat tapi mereka tuh nggak ada minat buat terjun langsung ke prestasinya ke event-event pertambahan gitu gimana sih cara untuk kita tuh ngebangun minat kita dalam menggapai prestasi itu ada saran? nggak mungkin atau ada awalan nih yang ngebuat dia bisa jadi minat kan atau misalnya tadi udah kecemplung gitu kan atau misalnya yaudah ada kejadian-kejadian apa gitu mungkin bisa disampaikan gitu Bang Isahuddin aja dulu mungkin apa tuh bang bang sebenernya kalau untuk orang-orang kayak gitu mungkin ya mereka tuh belum mencoba aja gitu belum mencoba misalnya kayak udah latihan nih tapi mereka belum turun yang ke profesionalnya mungkin kayak kayak silat lah bisa dibilang kan silat ya mungkin mereka masih latihan-latihan biasa aja mereka belum ngerasain PC internal di provinsi jadi peladda mungkin nah itu kan kayak lebih lagi mungkin mereka belum ngerasain kayak kayak lu latihan tapi digaji nah itu ngerasain bonus-bonus gitu mungkin itu juga menjadi penyemangat gitu lah motivasi ya motivasi bantu juga bantu orang tua bantu yang lain gitu mereka ngerasain kayak aduh capek banget latihan gak juara juga cuman kayak dapat sertifikasan medali doang kadang-kadang kalau yang open-open kan cuman kan kalau kita dalami lagi sebenernya banyak peluang banyak itu bahkan dari ITERA pun nanti sekarang pun bisa kan kita ngasih apa reward dari ITERA pun ada sekarang kalau punya beberapa prestasi gitu nanti dimasukin ke link yang disiakat itu nanti di akhir tahun itu udah reward dari ITERA gitu bisa lah kalau udah dapet rewardnya betul bisa di ini tapi bikin podcast sendiri dari kampus juga udah dari kampus juga kalau tau nih udah mendukung juga nih kalau misalnya kita udah punya beberapa prestasi tuh kalau misalnya kita ngasih tau ke ITERA bisa dapat hadiah yang apa tuh diberikan sama iya bahkan itu bisa kalau dilihat dari tahun kemarin kan barang tuh rewardnya dan saya masuk top 10 dari ini masuk ke 10 besar itu kan pemberiannya langsung dikasih sama WR3 kemarin itu akademik itu kayak kalau dilihat-lihat ya walaupun mungkin ITERA ngasih barang itu karena takutnya kalau dikasih duit pasti nanti buat nongkrong-nongkrong seperti ini kemarin saya dikasih tas dikasih keyboard wireless mouse dikasih harddisk walaupun itu mungkin kayak memang saya nggak butuh cuman kan ITERA kayak daripada ngasih duit nanti dipakai buat-buat yang lain nggak ada bekasnya dikasih dikasih tas dikasih ada gelas cantik loh dari ITERA itu bisa itu kayak bisa jadi kenang-kenangan juga sih itu kayak pas lagi minum wih ini dari ITERA nih iya gitu dikenang-kenangan juga iya dapatkan gaji kita di situ gampang nggak mesti kita kerja dulu kan ini ada tips and trik nih gimana nih untuk mendapatkan bener mereka bakal ngasih kita tips and trik nih pasti tapi sebagai subjek kalau misalnya kita mau didengarin nih gimana cara ngebangun minat-minat kita dalam oke 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 mungkin bisa dari BINSA dulu nih langsung dijawab nih untuk membangunin minatnya tuh untuk terkhusus orang awam gitu kan gitu kan gimana tuh ada penyampaian kalau dari aku gampang nggak gampang-gampang juga sih sebenarnya karena kita harus mengenali diri dulu gimana kita mau tahu minat dan bakat kita kalau kita nggak kenalin diri kita emang gampang sih ngilai orang-orang ini kurangnya ini kelebihannya ini tapi lebih bagus lagi dan lebih baik lagi kalau kita bisa mengenali diri kita saya kekurangannya apa saya kelebihannya apa kalau kita udah tahu itu kita tahu nih kita di mana apakah kita dibina non-akademika kalau kita dibina akademika paling bagus kalau kita bisa di dua-duanya tapi alangkah lebih baiknya memperdalam iya memperdalam di salah satunya kalau aku kan di non-akademy itu aku juga awalnya coba-coba bukan coba-coba sih awalnya kayak ngetes dulu nih bisa nggak awalnya tuh aku masuk olahraga karate abis dari karate aku pindah wusu muay thai baru sekarang aku di panahan makanya itu bener tadi kata abangnya kalau kita nggak berani mencoba gimana kita tahu kita mencayang nyaman juga betul iya bener sekali makanya pas aku coba di panahan oh ternyata cocok karena kenapa dari segi waktu dan dari segi latihannya juga nggak sekeras itu nggak sekeras waktu di karate mungkin silat lebih keras juga karena kita memang mengandalkan mindset gimana kita mengatur cara berpikir kita saat kita udah ada di lapangan bagaimana mood kita itu juga dilatih disitu jadi gimana caranya kita memulai dengan berani mencoba dan mengenal diri sendiri itu sih dari aku harus berani berani jangan patah semangat dulu jangan kayak takut-takut gitu harus berani mencoba walaupun takut gagal tetap harus berani berani ya penting masuk aja dulu nah kalau dari Kak Linggi sendiri gimana nih Kak? nambahin dari Binsa ya tadi itu juga yang aku rasanya juga sama kan kayak mencoba terus juga lingkungan tadi tuh kataku berpengaruh tuh kan tips and triknya ya tips and triknya itu carilah teman yang mau bergabung sama kamu yang bisa ningkatin minatan bakat kamu ke dalam hal yang positif ya benar terus selain itu juga ya udahlah kalau misalkan emang sekiranya lingkungan yang lain itu nggak baik tinggalin tinggalin iya Tuhan bakal gantiin yang lebih kok daripada itu kalau kamu bisa ninggalin hal yang buruk jadi gitu kalau dari aku sih pertama pasti lingkungan ya jadi gimana jadi soatan utama gitu iya cara kita kan jadi kan kalau misalkan kita ngeliat teman kita ih keren banget nih gitu jadi kita termotivasi juga iya pengen gitu walaupun sebenarnya kita ya kita nggak punya apa-apa kita nggak punya pengalaman apa-apa kita masih kosong nih masih nol cuman kan nggak ada salahnya kita berproses gitu loh dan bareng-bareng dan juga lingkungan kan bisa ngebantu juga iya bisa nah tadi kan kakak kan udah tadi tuh kan ada tips and tricks juga kan gitu kayak apa tuh lingkungan temen nah nah kita mau tau nih tips and tricks selain tadi untuk mengembangkan minat untuk mencapai kemenangan juga nih apa nih tadi kan ada yang udah jual dua tuh misalnya udah kupa-kupakan juga udah bermasalah juga tapi bisa tuh meraih juara gitu kemenangan nah itu ada solusi nggak atau ada masukan gitu buat temen-temen kita itu dari aku ya kalau misalkan dari kami kemarin tuh konsisten untuk untuk mengkiri semua yang udah kalian mulai dan mengkirinya dengan hal yang kita inginkan seperti apa yang kita mau dari aku sama temen-temen kemarin kayak gitu bertiga terus selain itu tips and tricknya tadi ya kan ibadah ya kan itu nggak pernah bedah yang lupa nggak pernah putus ya yang lupa ya benar walaupun sebenarnya kita kita nggak punya apa-apa gitu tapi kan kalau misalkan kita ibadah itu tuh istirahat terakhir yang paling udah sebenarnya masalah banyak tapi kalau kita tuh udah sujud kita udah berdoa sama Tuhan ya semuanya hilang gitu kan seenggaknya ada lah yang bisa kita bawa gitu kayak yakin gitu kan terus selain itu tips and tricknya ya udah mungkin lebih apa ya memperdalam aja sih apa yang kita minatin gitu jadi kayak nggak males-malesan jangan nunda-nunda gitu jangan pas di akhir-akhir selain itu tips and tricknya udah sih paling gitu aja kalau dari aku oke mungkin udah nanti sama bang Esaudin gitu kalau dari saya sih kayak dendam sama orang kayak gitu jadi bikinnya aja ke tekun tekun dalam latihan karena ya itu tadi di silat itu dilatih latihan seperti bertanding dan bertandingnya seperti latihan jadi kalau kita udah tekun latihan rajin latihan udah semangat latihan itu nanti pas tandingnya semangat lagi itu kayak sebelum bertanding itu pasti ada yang namanya derdek gitu kayak kalau di silatukan kalau di silatukan kita pakai matras pakai gelanggang namanya itu sebelum kalian pasti nanti kalau silatukan ngerasain udah pemanasan udah seperin jog-jogging tapi kalian itu nggak panas gara-gara deg-degan itu walaupun lawannya itu kayak kalau bisa aranse itu masih di atas di bawah kita lah lawannya tapi pasti masih deg-degan saya kayak gitu cuman nanti pas masuk ke gelanggang wah itu kayak udah beda deg-degannya ilang udah kita tinggal fight disini aja gitu gitu enjoy juga ya bang iya jadi kayak itu kayak ini kita juga doa gitu karena usaha dan doa itu tidak pernah mengecewakan hasil iya gitu jadi kayak doa tanpa usaha itu sia-sia usaha tanpa doa itu sombong gitu sih tidak boleh sama jadi jangan pernah memisahkan antara ibadah dan semangat iya iya ga bisa ada yang hilang satupun gitu itu dari bang Didi nih kalau dari Binza bagaimana kalau dari aku tips biar menang tadi Kalinggi bilang komitmen eh maksudnya konsisten kita konsisten kita tahu nih kita punya target berarti kita harus selalu latihan kalau misalnya kita bolong satu hari berarti kita nggak bisa mencapai target karena ada yang hilang disitu terus yang tadi abang juga bilang apa tadi ya bang banyak lagi tadi yang terakhir bang konsisten ada doa juga iya doa juga terus itu fokus atau gimana gitu kalau dipanahan kan memang kami punya butuh calm, fokus, brave, queen ketika kita tenang kita bisa berpikir kalau kita udah kayak gresuk-gresuk kayak orang kaget dek-dekan itu pasti nggak bisa mikir calm, fokus tekun tadi iya bener fokus itu kenapa? karena ketika kita masuk di garis tembak atau kita masuk dalam sebuah pertanian udah lupain lupain yang terjadi di rumah yang terjadi di kampus yang terjadi di luar masalah dengan keluarga teman atau siapapun lupain aja kita mau fokus nih mau mencapai sesuatu ya udah fokus sama hal itu aja kalau fokus brave berani tubus-tubus semua dihilangin berani kaki itu ya iya bener iya lupain dulu berarti profesionalitas juga ya bisa dibilang ya bang iya sama sama brave tadi ya bang kalau misalnya bang kan bertarung ya satu lawan satu itu harus berani nggak sih bang kalau tidak paling kena pukul langsung lari di kami juga ada harus berani lepas anak panah karena kenapa ketika detik terakhir kalau misalnya udah tiga dua satu dan kita masih membidik wah itu udah missing berani jadi kita harus berani di detik-detik itu meskipun kita belum bisa belum yakin dia belum yakin ini kenapa udah lepas aja itu jadi berani kalem fokus brave baru bisa menang jadi ketika kita tenang kita bisa berpikir ketika kita fokus kita nggak bakal ke-distract sama hal lain dan kita harus berani tips tips tadi konsentrasi dari bang Israuddin tekun dari binta ada tenang ada keberanian konsentrasi dan fokus juga jadi digabung ini itulah tips and take untuk mencapai kemenangan jadi nggak ada yang sia-sia gitu kan ini mungkin pertanyaan terakhir nih dari sesi kali ini saya kiranya aja nih apa ya pertanyaan terakhirnya ini simple pesan untuk para mahasiswa selama di dunia perkulian terutama untuk prestasi untuk prestasi di bidang akademik maupun di bidang akademik dari aku boleh ya kak Linggi ya singkat apa tuh kak kamu lah dunia dengan doa intinya itu intinya nggak jauh-jauh dah itu makanya kalau udah pegang itu kepegang semua masih gitu ya kak simple deh kak Linggi kalau kak bang Didin apa tuh bang? ini pesannya ini pesan buat mahasiswanya mahasiswa boleh atau pesan yang lain gitu untuk yang mau orang awam nih yang gak tau apa-apa mau mulai menerjun prestasi atau mulai pelombaan itu gimana gitu untuk yang baru mau mulai ya bagus karena nggak ada kata terlambat untuk memulai kata terlambat ini kayak walaupun kaya Linggi baru mulai sekarang kan padahal bentar lagi lulus nih dari kampus Amin gitu kan tapi gak apa-apa siapa tau nanti setelah lulus dia bisa ke jenjang yang lebih tinggi lagi kita gak tau kan betul 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 siapa tau dibuat jurnal nanti kan iya jadi kayak nggak ada kata terlambat deh bang iya jadi kayak coba aja dulu kalau emang nanti nyaman ya udah lanjutin aja gitu nanti pasti nanti nemu titik nyaman sendiri kayak Binsa udah menerima jawaban nanti nyamannya dipanahan ternyata kayak gitu berarti coba aja dulu ya bang dari mana dari Binsa apa nih sama untuk yang baru mau mulai don't think just jump gue usah mikir lompat aja dulu ntar gimana-gimana dari belakang yang penting itu berani dulu tadi kalau untuk yang sedang berjuang tetap semangat Besti Besti ya apapun yang terjadi selesaikan yang sudah dimulai bener kali ini iya bener mental caranya keren udah selesai ya sesi tanya jawab kita emang udah selesai tapi bosan nggak sih Jack kalau cuma nanya jawab doang bosan jadi kayak apa nih monoton banget iya monoton banget butuh hiburan nggak sih iya betul kan butuh hiburan kan karena kayaknya mereka juga butuh hiburan kita adain aja fun games wuuu apa tuh fun games jadi gamesnya ini ini gamesnya ini biasa-biasa simple aja emang jiwa-jiwa kompetitif jadi candu jadi gamesnya ini adalah setuju atau tidak setuju dimana nanti kami akan memberikan pernyataan nah dari abang, Binsa, sama kakak langsung berbarengan menyebutkan tidak setuju ataupun setuju sama pernyataan tersebut dalam hitungan ketiga tapi dan itu harus berbarengan harus bareng-bareng ya contohnya kayak berarti kita harus diskusi doang nih enggak 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 boleh enggak boleh ada ngomongan-ngomongan contohnya kayak setuju atau tidak setuju Prabowo dipasangkan dengan Gibran setuju nah jadi jawabannya dalam tiga dua satu setuju kok ini kau menjawab tasi jawab kalau ruku-rauku enggak apa-apa kan hati-hati juga nih sama jawabannya nanti marika ngodein ya kalau gini setuju kalau tidak oke dimulai ya dimulai oke jadi ini pertanyaan pertama nih kebanyakan orang menganggap hanya orang pintar yang bisa mengikuti perlombaan setuju tidak setuju 1 2 3 tidak setuju oke dijelaskan boleh tahu tuh kenapa tuh dari Binsa dulu tuh tidak setuju kalau misalnya dibilang hanya orang pintar yang bisa mengikuti enggak semua ada orang yang pintar di non-akademik tapi dia tuh kurang di akademik ya disitu makanya kenapa tadi orang pintar yang boleh ikut pertandingan enggak orang yang berpengalaman dan orang yang punya niat niat yang kuat untuk memenangkan suatu pertandingan atau orang yang punya bakat di bidang itu misalnya kan kita enggak tahu misalnya orang deh di bidang olahraga terus disuruh ikut bidang akademik ya enggak mungkin kan kayak ikan disuruh panjat pohon enggak lucu jadi aku enggak setujunya kenapa ya semua orang bisa asalkan dia punya niat dan dia punya usaha terkenaan untuk usaha ya iya juga sudah berlatih ya bisa-bisa aja oke itu jawaban dari Binsa Ica mungkin dari kali ini apa nih jawabannya kalau aku ini ya lanjutin dari Binsa karena kan tadi kata Binsa pinter itu enggak harus di satu bidang ya kan dan pinter tuh kan cakupannya luas luas kot iya kan dan enggak semua di dunia ini tentang akademik dan enggak semua di dunia ini tentang non-akademik ya kan tergantung kitanya mau milih seperti apa gitu kalau dari aku kayak gitu jadi enggak semua orang pinter yang pantas buat ngikutin lomba luah kok emangnya emangnya saya amat-amat TV iya kan lah emang mahnya iya kan aku simpin iya kan oke 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 kayak gila lah gitu kan masih lumayan jelas ya ada jawaban Kak Linggi mungkin dari jawaban Bang Giri ini apa nih Bang? kalau dari saya ya kayak ngelanjutin yang Linggi tadi dan Binsa tadi pertanyaan tadi mencakup kepintaran pintar itu enggak tahu ya dalam segi akademik atau dalam segi hal yang mereka dalamin gitu soalnya kan kalau pintar dalam kayaknya nih orang kalau orang pintar silat yang bisa terjun silat sebenernya enggak juga saya juga dulu awalnya kayak enggak tahu ngapain sih silat nendang-nendang kayak gini ngapain tapi pas kita belajar oh kita tahu ternyata nendang ini buat ini buat ini gitu loh jadi kayak ada ilmu juga nah ada ilmu juga jadi kayak jadi yang awalnya kan abang enggak tahu kan enggak mesti orang pintar dulu kan mau belajar kan iya nah yang penting mau mencoba kuncinya usaha tekun gitu bayangin dia udah pintar nih baru ada lomba nih kalau dia enggak mau daftar gimana caranya dia ketemu betul juga harus ada kan iya 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 niat lagi ya intinya iya benar oke jadi kita masuk ke babak kedua nih oke setuju setuju atau tidak setuju dalam perlombaan itu membutuhkan biaya yang besar satu dua tiga setuju oke oke udah yang enggak setuju dulu nih kenapa kenapa kak karena kan kami di bidang akademik ya mungkin kan kalau kalian butuh materi kan ya kan kalau di aku itu enggak terlalu besar karena kan kami juga bertiga lombanya dan itu enggak butuh yang sampai berdijit-dijit gitu enggak kami di sini cuman butuh banyak membaca banyak research gitu lah banyak yang harus kalian pahami gitu mungkin di situ sih lebih kayak dekaninnya di situ banyak kayak yang harus di ternyata ilmu tuh seluas ini loh gitu ternyata banyak kalian harus kita pelajarin entah itu software atau mungkin atau apapun gitu kan dalam menulis sebenarnya kan kayak nulis itu cuman basic gak sih nulis apa simple itu kan simple banget kan cuman gimana caranya biar kita menang iya kita harus tahu gitu paham apa tata cara kita menulis itu seperti apa biar gak kena pelajari sem kan kayak yang lain-lainnya itu kan banyak penilaian yang lain juga ya kak ya iya kalau di situ kalau di kami biaya banyak itu enggak enggak terlalu karena ya mungkin karena di bidang akademik ya cuman kan enggak tahu ya di lomba lain seperti apa kenapa nih ya enggak setuju iya gitu mungkin kalau jawaban dari kakak tuh setuju gak ya kalau misalnya enggak setuju kalau misalnya butuh biaya yang gede oke 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 untuk yang setuju nih ke Binsa dulu bareng-bareng aja kali ya boleh boleh kalau ikut pertandingan itu belum lagi biaya pendaftaran belum lagi kita transport transport dan peralatan peralatan itu kalau misalnya lagi rosak itu perbaikan sangat-sangat tinggi ya iya sangat-sangat tinggi dan belian juga pasti kalau udah standar nasional juga udah iya standar nasional juga mereka punya standar sendiri kalau kita gak capai standar kita gak boleh ikut pertandingan boleh tahu gak itu Bapak Dijit itu kalau misalnya untuk alat-alatnya aja nih mungkin aduh ini kayaknya ini ada dua ini ada dua deh ini temen kamu juga tahu sebenarnya tahu aja oke 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 oh mungkin disitu ya kenapa bisa butuh modal yang gede bener atau misalnya bisa ada dukungan dari pemerintahan juga untuk terkait peralatan atau gimana atau gimana gitu atau misalnya kita berusaha dulu nih butuh modal dulu kalau misalnya kita udah jual baru tuh dibantuin sama pemerintah atau gimana gitu bener sistemnya kalau di pemerintahan kan kita dari kabupaten baru ke provinsi jadi kalau kita sudah berprestasi di kabupaten sudah diakui baru kita dipanggil sama provinsi nah kalau sudah di provinsi baru kita mulai di biayai kayak mulai dari peralatan transport terus pokoknya segala akomodasi itu ditanggung sama pemerintah tapi sebelum kalau kita belum berprestasi atau mungkin masih mencoba ya itu mau nggak mau kita harus berkorban korban duit modal sendiri iya bermodal sendiri kayak gitu ya jadi gitu teman-teman ada yang membutuhkan biaya besar ada yang enggak iya jadi kita bisa memilah-milih juga kan kalau misalnya kita biaya kita masih kurang nih belum bisa atau misalnya hobi kita dimana nih kita sesuaikan aja sama biaya kita gitu yang mungkin tapi ada juga kadang kan kata Binsatabi bantuan dari pemerintah juga bisa dari kampus juga bisa iya makanya kalau saya udah pernah sekali mau ke litera dan itu ya Alhamdulillah cukup dibantu kalau pada jam waktu itu saya tending itu tahun kemarin dari 2022 itu di Jakarta di UNJ itu cukup membantu dari segi pendaftaran dan transportasi itu ya cukup lah membantu itu ya iya iya ada biaya makannya biaya hidupnya dan biaya-biaya vitamin dan lain-lainnya itu cuman ya Alhamdulillah lah itu masih dibantu ya iya 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 bisa daripada kadang sama sekali daripada kadang sama sekali betul oke kita masuk ke babak ketiga babak terakhir iya mungkin dia silahkan saya juga lagi pertanyaannya ini mungkin ini ya agak berat ya sangat berat oh ini berat ya ini ya dipersiapkan matang-matang ya di luar di luar ada ini konteks yang penting punya pensi masing-masing aja jawaban gitu kok jadi kan saya ini ini untuk pertanyaan tiga setuju atau tidak setuju setuju atau tidak setuju pacaran itu penting dalam perkulian satu dua tiga enggak 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 tahu maksudnya enggak enggak sabar dulu sabar oke disclaimer ya dalam konteks apa dulu kalau dari segi positifnya ada negatifnya juga ada nih coba tuh jelasin nah mungkin kalau misalkan banyak nih tetapi kalau gak setuju nih kenapa nih ada Aika Linggi sama Bang Bang Didin nih kenapa nih atau misalnya banyak nih pensi juga kan mengganggu gitu kan ngapain juga gitu kan atau misalnya ada nambah segala macam yaudah enggak perlu akibat juga gitu mungkin kayak mungkin ada masukan ke pandangan pandang juga enggak apa-apa sabar ya berarti yang enggak setuju ini yang enggak ada paksangan berarti yang enggak enggak apa-apa tapi kan kayaknya di sini emang enggak jombo cuma bingsah sih yang penting kan itu kan iya yang penting kan itu ada pilihan betul nah itu mungkin ada masukan atau pandangan buat temen-temen juga gitu apakah penting atau enggak ini kan penting nih tidak setuju atau enggak setuju nah gitu Bang mungkin dari Bang Didin dulu nih kenapa tuh alasannya Bang? sebenarnya kalau ini gimana? sebenarnya gimana? iya udah karena apa ya? berpacaran itu sebenarnya cuma status bahkan ada yang cuma deket dong tapi mereka enggak pacaran mereka enggak mau disebut oke 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 Jadi jadinya TNM, minta nge-pate ya Besti, besti Jadi ya kadang-kadang kayak Kadang juga, ada juga Kalau saya, ada juga sodara Sodara deket, jadi kayak apa-apa sama dia Ada juga ya kawan, ada gitu Jadi nggak mesti pacaran gitu Asal mereka ada selalu buat kita Ya nggak mesti pacaran gitu Contoh Contoh, contoh Enggak setingan Lebih bahaya Kan kawan-kawan ini Keluarga sipil itera Bersama ini kata keluarga Oke Itu dari jawaban Bang Didin Gimana dari Kak Lindin Mungkin beda lagi kan Enggak, karena banyak hal yang Bisa kita syukurin di Tempat dan kondisi yang lain gitu Iya kan, jadi sama sih sebenarnya Kayak mu ngapa-ngapain itu kita Ada aja Mau pergi kesini Emang kita punya gitu Mau kesini kita ada Iya, nggak mesti Sebenarnya nggak mesti pacaran Sebab itu penting apa enggaknya ya Kalau menurut aku nggak penting Mungkin aku nggak punya pacar gitu Ini kayak menggarisbawain bahwa Cewek teknik sama cowok teknik itu Beda Tapi sebenarnya mungkin ada sih yang bilang penting Karena ya kan masih kita mau sendirian terus sih Tergantung lain set sih Iya Kalau untuk sekarang karena kita masih kuliah ya Jadi ya mungkin nggak penting cuma Tapi itu kalau udah enggak temen yang lain Lama-lam punya Atau satu lagi kalau udah masuk Umur yang Matang ya Pasti kita butuh Seada-ada kita tetap butuh nggak sih Iya, iya, betul, betul, betul Oh karena ada fokus yang lebih kita makan gitu kan Iya, benar, untuk sekarang Tadi Ingat Kita mau datang kesini buat apa gitu Betul kan soalnya Betul Buat iya Bukan nyari bodoh ini Saya nggak terima Bukan, bukan, bukan Maksudnya Mungkin sesuai kondisi Maksudnya Binsa ya Iya, sabar dulu ya Tenang semuanya Mungkin Kaling gue udah jawab nih Mungkin dari Binsa Ada tanggapan Sebenarnya aku tuh nggak setuju ya Oke, nggak setuju Cuman karena lagi nih Karena posisinya aku lagi nggak sendiri Jadi kayak kalo misalnya aku bilang nggak setuju Bawang banget Padahal dia hampit Iya, iya, betul Iya, iya, betul Iya, iya, oke, 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 oke Gak, gak Gak, gak Kalo untuk sekarang kuliah ya Tergantung mindset masing-masing Kalo menurut dia penting Ya penting Kalo enggak ya udah Jadi intinya itu Aduh murahnya nggak sejauh Menyesuaikan sama keadaan Sikon juga ya Iya Karena apalagi Ini tuh terkenal sama kekeluagaannya kan Jadi kayak Solidaritas itu Solidaritas tanpa batasan Karena itu kayak agak aneh gitu ya Kak Abang, ya bisa ya Mungkin ya Mungkin ya Jadi menurut aku sebenarnya nggak penting-penting amat Oke Kalo di perkuliahan Tapi kalo ada Cuman kalo aku Ya Sebagai band unit ya Support system Karena posisinya sekarang lagi bersama-sama dengan seseorang Jadi kayak Ya Jadi support Ya soalnya pas pertandingan pasti di support Oke Pasti akademik juga puji Tuhan dia support Jadi ya Tergantung, balik lagi tergantung kita Iya Dan kalo pacaran juga ada batasnya Nggak mungkin kayak Maksudnya Maksudnya Balik lagi gimana menilai 24 jam bareng kayak gitu ya 24 jam 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 Ya Tergantung Balik lagi kalo misalnya dia pacaran Dan efeknya ke dia negatif Yaudah nggak usah pacaran Tapi kalo misalnya dia pacaran Tapi efeknya ke dia positif Yaudah kan balik lagi ke pribadi masing-masing Gimana cara kita menangkap hal itu Ya Ya mungkin Dengan 3 pertanyaan ini gimana Ica? Kayaknya udah cukup ya Udah happy kan Udah happy Udah happy Enggak semoga lebih stil Kan sekarang ya tak menjawab Ya udah selesai jadi berakhir sudah sesi wawancara kita di POTS hari ini terima kasih ya terima kasih untuk para narasumber yang terbanyakan jawaban-jawaban itu yang bisa memuaskan membangkitkan, memuaskan untuk penonton terima kasih juga ya ke MSI Tera terima kasih ya ke MSI Tera jadi jejak di kita betul juga kan kalau bisa benar, nanti kan di POTS juga nih di Youtube kita makanya jadi suatu kebanggaan juga gitu di POTS AMS gitu kan jadi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang kece-kece ini tapi cukup sampai disini pertumbuhan kita hari ini mungkin gak terasa gitu kan udah lama gitu kan saking serunya ngobrol jadi gak terasa banget nih jawabannya sangat-sangat ini memuaskan gitu ya karena sudah berakhir episode hari ini untuk teman-teman yang lain silahkan untuk menunggu episode selanjutnya tapi sebelum itu kita harus jargon dulu bang kak oke boleh boleh tahu kan jargon kita apa apa tuh apa tuh udah mungkin sih kan kita kan berada di POTS AMS gak jadi kita pakai jagoan AMS doang tentunya mungkin bisa nanti mungkin saya kasih abah-abah ya mungkin abang kakak teman saya bilang himpunan mahasiswa sipil Institut Teknologi Sumatera kita jawab apa? kita satu kita jaya pakai ini juga jangan kita satu kita satu kita jaya semangat ya oke jadi oke himpunan mahasiswa sipil Institut Teknologi Sumatera kita satu kita jaya abu